Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Adinio Gaming Oke guys, kembali lagi dengan segmen Adinio's Impression guys Dan yes, kali ini kita akan memainkan Game Tower of Fantasy guys Akhirnya gue mau nyoba game ini di HP guys Gue awalnya gak mau nyoba game ini di HP Tapi gue kepikiran mau buat konten Apakah game ini ramah di HP-HP kentang guys Jadi tema kali ini adalah apakah kita bisa nyaman main di game Tower of Fantasy dengan HP kentang guys Oke, kita bisa lihat disini Gue pake display yang screen setting yang smooth Terus resolusinya USB guys Kita bisa pilih balance Terus sebelum itu kita pilih dulu servernya Katanya servernya pilih server yang warna hijau gitu loh Kita pilih Soviet Asia Karena kita di Indonesia Kita pilih yang... Orijai deh Oke, kita tap anime to enter the game Semoga bisa guys Soalnya tadi gue nyoba berapa kali gak bisa guys Oke, ini kita skip saja Oke, kita pilih yang cewek Terus kita kasih nama Oke, semoga bisa ya Continue Lies lah Oh, bisa guys Akhirnya Bisa, kita bisa pake karakter guys Oke Yang tadi gue liat sih Kita scene-nya sih itu gak terlalu berat ya guys Nah, HP gue tuh Infinix Hot 10S Pake chipset Kalau gak salah MediaTek Helio berapa gitu guys Pokoknya dibawah Snapdragon lah pokoknya ya Dibawah Snapdragon 660 Malah hampir dibawah 440 ya Kalau gak tau udah gitu pokoknya ya Oke, kita bisa liat Apakah disini nge-lag banget oke FPS-nya 30 guys mentoknya Kalian bisa liat di sisi kiri atas Ada bacaannya FPS 30 Oke, kita liat apakah bisa Oke, gak terlalu nge-lag ya guys Gak tau sih ini masih tutorial ya Ini masih tutorial Kita coba pukul-pukul Gak terlalu banyak delay Gak terlalu banyak delay guys Perlu gue kasih tau lagi HP gue itu Infinix Hot 10S guys Dengan RAM 4GB Internalnya 64GB guys Gue rasa nih Tipe-tipe HP mid-end ya guys Bukan HP high-end gini Ya, ini bisa dibut HP kentang ya guys Tapi sejauh ini Gue gak terlalu banyak nge-lag banget guys ya Main game ini guys ya Kita bisa liat Oke, nge-lag ya Nge-lag pas di ini guys ya Pas nge-doge Oh, gak terlalu Oke, oh gak terlalu guys Oke, gak terlalu kita coba loncat Oke, gak terlalu delay Gak terlalu delay guys Tapi ya, emang gitu guys Oke Soalnya dulu gue main Genshin Impact Itu parah ya guys Nge-lagnya parah banget Coba kita Bakal kita lanjut lagi guys Apakah nge-lag ke depannya Oke, kita ambil EM Blade Oke, ini Kita liat Ini yang paling ini yang Pas baratnya main Gue gak salah ya Ini gue pake Dubbing Inggris ya Bisa di-skip sih Tapi gue mau liat Scene-nya Apakah kita nge-lag ya guys Oke Ini bakal battle pertama kah Oke Ini battle-nya guys Kita skill Oke, gak terlalu nge-lag Maksudnya masih bisa di Ini guys Kita masih nyaman loh Masih nyaman mainnya Bisa dihancurin kah Gak bisa Itu apa Kemana guys Kita suruh kemana Ke sana Oke Ya guys Kita masih nyaman mainnya guys Gak terlalu nge-drop banget FPS-nya Kita suruh climb Climb Oke Ini catapan claim-nya anjay Yang mana yang di-claim Oh yang ini Yang ini guys Oke Color run Catapan Ini bisa run guys Oke Oh gini Oke Oke Ini kita buka ini guys Ruin chest Oke Gak terlalu nge-lag ya guys Jadi kita masih bisa guys Masih aman main Game ini di HP yang Sekitarnya HP kentang guys FPS-nya juga Sekitar 20-an 30-an gitu lah Nge-drop Paling nge-drop 15-an guys Ini yang gue balance ya Ini yang gue balance loh Belum gue belum nyoba yang smooth Kalo yang smooth Kata gue pasti lebih Lancar lagi ya Gapain Gapain Cetapan Oh Gila keren Apa tuh pake Pake pukulan Oke pedang Moncat Terus Good Pukul lagi Gak terlalu nge-lag guys Gak terlalu drop juga Apa ya Emang gitu ya Dan Saran gue sih Kalian main G HP Main game ginian Sambil nge-charge ya guys Sambil pake cooling gitu guys Soalnya Pasti panas banget ya guys Gue belum panas sih Sampai gue belum panas Ini gue sambil nge-rekam lagi guys Oke Oke Bisa lanjut lagi guys Kita ke depan Sejauh ini belum nge-lag banget Nge-lag yang parah-parah banget ya guys Sudah apa-apain sih Oke kita kemana lagi Ke sini Gak terlalu nge-lag parah gitu loh Kayak ini Lusing elemental weapon To attack and opener masuk Oke Terus Oh ini Oke Terus siapa Musuh Eh Monyet ya Anjay Hebran namanya Mana lagi dia Cok Banyak banget musuhnya Cok Masih Gak terlalu nge-lag Masih gak drop Frame nya Masih Gak delay banget Delay banget gak sih Gak sih gak delay Abadi gue gak Gak ada tegas Kecepatan Jadi kombonya baru Muncul ya Kita ambil kedua Ke sini ke atas Gimana cara manjat Oh oke Ini terlalu sensitif apa ya Ini Totscreen nya Ih terlalu cepet banget Jalan nya gue Oke Kayak sejauh ini Belum ada masalah Nge-lag banget ya guys Oke Oke Kenapa ini Sampai jadi Sakit deh Target Acquired Understood Take them away Oke Ini kayak di CBT Gue gak ikut CBT nya Tapi ya gue liat Youtuber yang lain Main guys Kayak gini sih guys ya Gak berubah Gak banyak berubah ya Katanya itu juga Banyak ini ya guys ya Banyak Hadiah-hadiahnya Tapi gue saranin Kalau kalian mau main nyaman Ya bener main di laptop sih guys Tapi kalau kalian mau nyoba Misalnya HP kalian Kayak gue nih HP-nya kentang banget Mid-end gitu lah ya Seenggaknya Kalau kalian mau nyoba Ya kata gue sih Coba-coba aja guys Karena Ya bisa kalian main nyaman Tapi emangnya panas ya guys ya Batter nya pasti boros Oke Sejauh ini sih Masih aman guys Kita skip aja ya Kita jika jangan skip guys Like Oke Ini Shinshin ya Shinshin nya bagus sih guys ya Sirli Oke Si Zeki Karakter yang ada di CBT Gue gak tau deh siapa Supresor seems to be fine No need to worry Oke Ada sedikit frame rate drop ya Tapi gak terlalu banyak ya Oke Oke Kita suruh ngapain Are you okay Oke Kita suruh ngapain Ngobrol kah Zeki Supresor Ya supresor Kayaknya Itu bisa buka mail lah Oke Bisa di claim Ini Claim Oh ini guys ya Gold knuckle Oke Belum bisa kebuka apaan lagi Yang lain ya Ini apa nih Ini terminal weapon The setting guys Point store What is it Setting Kok buka setting Kayaknya yang tadi ya Sama-sama yang tadi Display nya Masih gue pake balance guys ya Oke Ini udah kebuka semua kah Oke ya Gue harus kemana Tapi sekarang Gue harus kemana guys Oh suruh kesini kah Aku suruh kesini guys Hey Emble to nih Pedang kita guys Tampil pedang kita lagi kah Gue bikin karas apa Bukan kayak gini nih Karakter gue Wey Oke Frame rate drop Nyo baru Oh Ini Kata gue pas di open world gini Baru kita ngelakbatin guys Pas di open world gini guys Not too shabby Am I right Did both you and Zeke Grow up here Hmm Maimond di Thor fantasy gak Oke Frame rate drop Jauh banget drop ya Masih aman ya Seenggaknya gak Bikin force close gitu loh Kalau kita bikin force close Berarti ya Kalian main Ini Harus nyadar diri ya Harus nyadar diri guys ya Miselin 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 Iya ini paimon guys ya Paimon nya Thoron fantasy Siapa namanya Mia's my assistant Oh no Mia's guys disini guys Look into it Kita seru kemana lagi Oke Kita lihat Oke Gak terlalu ngelak ya guys Kita lihat dulu Kita Oke 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 Gak terlalu ngelak guys Gak terlalu delay juga Oke Kita bisa tekan gitu ya Oke Oke W amazed Kau ampir jatuh Anjay A.W my E.W E.W Gak Ngamirейств ke bawah gue Kan Lucu select mode you like, manual sprint, tap touch to enable sprint while moving or auto sprint while moving auto sprint aja lah wait, kita selalu ngejar jake nih it's the bethlehem, my brother said it's been here for 50 years 50 years? ya! it's a bit slow, it's a bit slow it's a bit slow ok, guys you can still be able to play, it's still safe here, the preset character I talking to who? ok now we're gonna do it in the preset guys yes oh ini guys ya ok, mantap ini preset gue guys cantik gak? cantik lah harusnya ok yaudahlah ya harusnya ini tuh bisa ganti ini guys ganti ini ya guys wait, sesuai sesuai sama ini lah rambut ya ih, mantep gak deh ih, mantep ih, ada yang mana, jangan ini warnanya ah, ini yang segini lah aksesori, shape oke, bahasanya gue gedein ya ya, bener gue gedein oke, ini gue gedein juga bodoh amat lah oke, ini next lagi ini face size next aja gak ngerti ini next 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 aja, anjir next aja, complete aja udah, yes nice nice oke, kita berubah guys karakter kita guys bisa digedein apa? wah wah, mantap nih guys ini displaynya balance ya guys wah, mantap co wah 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 wah, mantap co wah, mantap wah, mantap wah, lucu banget kita ngobrol lagi ke selin ngapain nih? wuh wuh, terus terus ngapain guys? oh oh, ini kita ambil lah river data collecting water sample data, yes wuh oke oke ini jalan sendiri guys ya oke ini kita ambil lagi collecting plants apa? cuma turun apa? lu bisa berenang guys oke kita balik lagi ke eh, salah kemana, kesini ke palu lagi kita collect oke kita ambil lift 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 oh kita taruh mana? kesini saya suruh dorong kah? oke ini kita berantem akhirnya oh ada double pedang oh padahal ada dua sekarang oh oke 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 oh kalo weapon kita full kita bisa disertak oke ga terlalu frame drop tapi emang pasti ada frame drop oke disertak lagi wah ga kena oh udah lagi guys oke agak nge-lag guys tapi kalian kalo buat gua sih masih nyaman ya guys ga terlalu bermasalah sih kok kata gua ya select all upgrade oh kita enhance sekarang level 5 langsung kita ngelawan kah? lawan kabur kabur eh ga kena mulu anjri susah banget kok pake ini guys yang itu guys eh itu discharge attack yang pedang itu yang pedang mendingin ini wah ini masih mending nih kan kalo ini aduh meledak dia kayak kalah masih mending guys kalo yang double pedang itu guys twin blade kalo yang itu parah banget ini kita harus kemana lagi konsol sirli konsol sirli oke ga ngerti kita struksona sekarang guys oke guys kayaknya udah dulu ya guys ya dia kan juga apa ya niat gua udah terselesaikannya gua udah nyoba berantem lagi yang kedua kalinya di open world gini dan ternyata ga terlalu nge-lag banget ya cuman kayak frame drop pas ulti guys ya pas discharge attack tapi kalo kata gua sih masih aman ya masih bisa lah dimaklumin kalo main pake hape kentang gini guys yang ga bisa dimaklumin tuh yang false close guys jadi menurut gua sih kalo hape kalian mid-end kayak hape gua hape gua tuh infinix sekali lagi gua bilang hape gua tuh infinix hot 10s guys RAM 4 internalnya 64 pake chipset mediatek helio gitu guys ya pebra apa gitu disini masih bisa masih bisa dimainin guys masih bisa nyaman dimainin guys ga terlalu nge-lag banget dan gua pake fpsnya 30 guys ya sekitar 20-an 20-an 30 guys pas lagi main kalo kalian mau main sih gapapa coba aja guys buat hape-hape kentang buat hape-hape kentang buat hape-hape yang mid-end kayak gua guys coba aja gapapa ga ada salah kita coba ga ada salahnya guys kita gapapa guys coba aja ya dan gua saranin sih mainnya sambil di cas ya guys biar ga terlalu panas gitu dan saranin pake cooling ga setengah kalian main depan kipas ya guys karena emang ya game ini menguras banget baterai sama panas ya guys oke mungkin sekian dulu video dari gua guys sekarang nah gua udah ngebuktiin kalo sebenernya kita bisa nyaman guys main tour of fantasy pake hape-hape kentang guys ya gua udah ngebuktiin juga di video ini ya ga terlalu parah banget frame dropnya ya cuman nge-lag di beberapa scene doang dan nge-lag cuman pas di disert attack guys tapi kalo kalian buat nyerang-nyerang biasanya sih ga terlalu nge-lag ya oke terimakasih sudah nonton sampe habis jangan lupa like subscribe sama komen ya guys dan tolong bantuan saya untuk mencari paling 100 subscriber guys oke terimakasih sampai ketemu di video berikutnya good luck see you bye ciao selamat menikmati li eurutup selamat menikmati sejak serangan